Intro Kritik kepada kehidupan Kritik itu penting Bung, jangan anti kritik Anda yang maju itu Anda yang menelan kritik dengan kreativitas Anda yang maju, Anda yang belajar dari kritik-kritik Nah, saya ingin bertanya pada Anda, para sahabat, para pendengar Apakah Anda membangun orientasi hidup dari dunia sastra? Nah, pertanyaan ini Bung Apakah Anda membangun orientasi hidup dari dunia sastra? Oh, tanya dulu Dunia sastra itu memberi orientasi hidup apa? Oh, dunia sastra mengajarkan kita makna perjuangan Kalau umum, ya perjuangan itu juga umum Tapi ada kata yang lebih umum Dunia sastra itu mengajarkan kita Untuk berorientasi pada tindakan-tindakan yang menghormati kemanusiaan Salam Bung Dari kanal anak bangsa Ya, dari mana lagi? Dari kanal anak bangsa Ini tempat kita mengkanalkan pemikiran Ini tempat kita mengkanalkan Memberi saluran Memberi jalur Kritik kepada kehidupan Kritik itu penting Bung Jangan anti-kritik Anda yang maju Itu Anda yang menelan kritik dengan kreativitas Anda yang maju Anda yang belajar dari kritik-kritik Nah, saya ingin bertanya pada Anda Para sahabat Para pendengar Apakah Anda Membangun orientasi hidup dari dunia sastra? Pertanyaan ini Bung Apakah Anda Membangun orientasi hidup dari dunia sastra? Oh, tanya dulu Dunia sastra itu memberi orientasi hidup apa? Oh, dunia sastra mengajarkan kita Makna perjuangan Kalau umum Ya, perjuangan itu juga umum Tapi ada kata yang lebih umum Dunia sastra itu Mengajarkan kita Untuk berorientasi Pada Tindakan-tindakan Yang menghormati kemanusiaan Dunia sastra itu sebuah dunia indah Yang speaking the language of humanity Bung Ilmu lain yang bicara humanity apa? Barangkali antropologi Barangkali sosiologi Barangkali dunia politik Tapi politik lebih tipis lagi Perhatiannya kepada humanity Karena politik itu kepentingannya untuk menang Untuk membangun kekuatan-kekuatan Barisan Oh, ekonomi Ekonomi kapitalistik Ekonomi yang ber Apa namanya Kompetisi Penuh kompetisi Penuh perjuangan Yang juga Banyak kritik Semenjak orang kayak Karl Marx Berbicara Karl Marx bukan orang Indonesia Bukan orang Jawa Karl Marx Orang yang besar di dunia barat Lahir di dunia barat Berkembang di dunia barat Memberi kritik pada dunia kapitalis Nah Sekarang kita bicara tentang Orientasi hidup dunia sastra Yaitu speaking the language of humanity Tapi kalau sastra itu Dalam sastra Seorang sastrawan spesifik Khusus pramudia Maka disana bung Itu nampak Pramudia itu melalui dunia sastra Mengajarkan pada manusia Makna perjuangan Bagi pramudia Bagi pramudia Manusia yang tidak berjuang Wah bukan manusia Ini Ini penting Dari sudut latar belakang Dan dari sudut karya-karyanya Pram itu Banyak karyanya Dari keluarga gerilya itu Ada tokoh seaman Bangsa aman Yang hidup mati berjuang Dia ditangkap Dan mau disuruh lari Ditangkap oleh direktur penjara Disuruh lari Supaya aman Dia bilang Oh tidak Tidak Kenapa lari Aku ingin mempertanggungjawabkan Tidakanku Sebagai orang yang dihukum Dan kalau aku mau dibunuh Aku tidak takut Nah Apa bung maknanya disana Pram tidak menjelaskan Karena Pram hanya menggambarkan Tapi kita pembaca Itu tahu Bangsa aman Itu memilih mati yang bermakna Daripada hidup Lari dari penjara Tapi hidup yang tidak punya makna Ya enggak Itu menghapus makna perjuangannya Sebagai Tokoh Yang Yang melawan penjajahan Bangsa aman Menjadi apa saja Yang ditempuhnya kemudian Itu intinya perjuangan Waktu menjadi tukang becak Wah dia jadi Telik sandi Dan telik sandi itu artinya perjuangan Jadi kalau orang Tidak berjuang Ya bukan orang Itu Pram keren Pram keren Ini ajaran dunia sastra Dan ini artinya Sastra ini Sastranya Pram juga Itu tetap Speaking the language Of humanity Membangun manusia yang berjuang Itu ya karena Berbicara tentang humanity Mereka yang terjajah Bangsa yang terjajah Ya bangsa yang dianggap Bukan manusia Yang manusia Yalah penjajahnya Ya seuntuh lo Yalah Mereka yang melakukan Perlawanan Macam itu Itu orang yang memiliki Makna hidup Bahwa hidup adalah Perjuangan Akhirnya Akhirnya Perlu Kita berbicara Begini Bung Di antara kawan-kawan Menteri Mungkin banyak yang Jengkel pada Omongan kita Yang mengeritik Jokowi Ya karena Menteri-menteri Pada saat ini Masih memperoleh Keuntungan Besar dari Kehadiran Jokowi Saat ini Tidak bisa bersikap Kritis Pelaki Bahlil Tidak bisa bersikap Kritis Pokoknya Jokowi itu Ibaratnya itu Dalam bahasa Jawa itu Gustialah Katon Jokowi itu Gustialah Katon Itu Tuhan yang tampak Itu Anu Ekspresi Ekspresi Untuk memberi gambaran Secara Hiperbolik Berlebihan Dari kenyataannya Ya Kalau orang-orang lain Yang lebih Lebih datar Ekspresinya Ya Jokowi Bukan pengkhianat Dia pahlawan Ya kayak gitu Bung Bagi kalangan Menteri tertentu Bagi kalangan Orang-orang yang Mendapat keuntungan Dari Jokowi Ya Jokowi Pahlawan Tapi kita Yang tidak Diuntungkan Sama sekali Kita Yang tidak Mendapat Dukungan Apapun Dari Jokowi Yang kita dapatkan Hanyalah Keculasan 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 Kita Berdiri Dalam Posisi Berlawanan Dengan Dia Kita Menjadi Orang Yang Berjuang Bung Menegakkan Keadilan Dan Kebenaran Mengeritik Kedoliman Pemimpin Itu Berjuang Bung Jangan Dianggap Sepele Itu Namanya Dalam Islam Itu Jihad Bung Jihad Dalam Arti Kata Yang Sebenarnya Bung Jihad Itu Dalam Makna Kata Kata Yang Luhur Memindahkan Apa Yang Namanya Duri Dari Tengah Tengah Jalan Entah Duri Itu Duri Bagaimana Kok ada Di Tengah Jalan Kita Pindahkan Kita Buang Ke Pinggir Itu Tergolong Jihad Mengatakan Kebenaran Karena Di Antara Kebijakan Kebijakan Itu Lebih Banyak Yang Bersikap Dolim Dan Mencelakai Orang Lain Kita Meluruskan Itu Kita Udah Jihad Jihad Jangan Salah Bagi Kita Bagi Anda Sekalian Yang Turut Berbagi Memberi Makna Terhadap Simbolisme Ajaran Atau Bukan Simbolisme Tapi Terhadap Makna Ajaran Itu Sendiri Ajaran Jihad Jadi Jihad Itu Jangan Diarkikan Megang Pedang Terus Orang Lain Dipedangi Atau Orang Lain Didoakan Dengan Doa Doa Yang Buruk Yaitu Bukan Jihad Itu Orang Yang Demki Tapi Kalau Kita Berjihad Kita Ngomong Belak Belakan Apa Adanya Kita Berbicara Tentang Kebenaran Apa Bung Berbicara Kebenaran Lainnya Kebenaran Tidak Kita Bicarakan Oh Itu Kan Keren Bung Itu Perjuangan Nah Di Dunia Media Pada Hari Ini Kekuatan Kekuatan Ya Gak Perlu Itu Disebut Sebagai Gulungan Yang Apa Yang Tidak Loyal Pada Pemerintah Itu Sebagai Gulungan Yang Kritis Pada Pemerintah Enggak 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 Usah Diberi Gulungan Gulungan Banyak Individu Individu Yang Bukan Bagian Dari Suatu Partai Bukan Partai Koalisi Bukan Partai Yang Yang Berada Di Luar Kekuatan Koalisi Ada Individu Individu Biasa Yang Tidak Punya Jabatan Apa Apa Tapi Dia Berbakti Pada Hidup Berbakti Pada Kepentingan Kehadirannya Di Muka Bumi Itu Untuk Apa Ya Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Namanya Kontribusi Bung Itu Berjuang Bagi Anda Sekalian Yang Familiar Dengan Dunia Sastra Dan Dunia Sastra Bukan Hanya Sastranya Perang Sastra Itu Memiliki Kekayaan Orientasi Yang Luar Biasa Anda Anda Berbicara Sastra Tingkat Dunia Dan Anda Berbicara Sastra Pada Tataran Usia Usia Pembacanya Bung Semuanya Itu Berbicara Tentang Orientasi Nilai Kemanusiaan Dan Apa Yang Namanya Orientasi Nilai Kemanusiaan Itu Bagian Dari Apa Yang Namanya Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Tanpa Menyebut Pancasila Bung Orang-orang Yang Membuang Waktu Yang Menyediakan Waktunya Untuk Menyampaikan Kritik-kritik Dengan Risiko Itu Ya Tidak Disukai Oleh Kawan-kawannya Sendiri Yaitu Risiko Hidup Kita Tidak Minta Disukai Oleh Kawan-kawan Kita Minta Disukai Oleh Yang Punya Hidup Ini Kita Disukai Oleh Kawan Tapi Tidak Disukai Oleh Yang Punya Hidup Ini Pilih Mana Pilih Mana Sebagai Orientasi Nilai Mungkin Ini Nilai Moral Mungkin Ini Nilai Etnis Dan Sejenisnya Pilih Mana Banyak Orang Kawan-kawan Anda Tidak Suka Karena Anda Ngomong Ini Dan Itu Tapi Anda Tidak Akan Disukai Oleh Yang Punya Hidup Yang Mengajarkan Etika Kehidupan Pilih Mana Bung Saya Pilih Berjuang Saya Memilih Orientasi Hidup Mereka Yang Tidak Berjuang Dalam Kapasitas Apapun Bukanlah Manusia Hanya Manusia Yang Berjuang Yang Bisa Dinilai Sebagai Manusia Begitu Dalil Pramudia Anant Tator Salam Bung Salam Dari Kanal Anak Bangsa Terima Kasih Madisen